Pada tahun 2000-an, komunis itu termasuk kelompok yang tidak disenangi. Mereka tidak ingin bersama-sama dengan PKI atau orang-orang yang berideologi komunis. Tapi berjalannya waktu, sekarang orang yang tidak suka dengan komunis, dengan Yahudi atau LGBT itu sudah mempunyai porsi atau persentase tersendiri, ketidaksukaan terhadap orang komunis itu juga sekitar 14 persen. Sekitar itu, 10 persen sampai 15 persen. Jadi artinya kira-kira bersamaan, hampir sama angkanya dengan tadi isu tentang kebangkitan PKI tadi yang berkisar 14 persen. Saya melihat di sini ada penurunan. Penurunan dari tadi, ketidaksukaan terhadap orang-orang yang berideologi komunis atau PKI itu menurun sejak tahun 2000. Tetapi isu kebangkitan PKI ini stabil sejak tahun 2016 seperti dikemukakan tadi. Di sini terlihat bahwa pada periode itu, pada periode ketika terjadi pilkada, pilpres, isu ini muncul menjadi semakin kuat. Kuat dalam arti itu diulang-ulang terus sehingga ada sekelompok orang yang tetap percaya tentang kebangkitan ini dengan jumlah yang relatif itu-itu juga. dalam artinya orang yang selalu mendapat menu hariannya itu informasi tentang kebangkitan PKI selama bertahun-tahun. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!